assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para maswa sekalian apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat selalu silahkan mengisi daftar hadir di chatroom hari ini kita akan membahas mengenai sikap konsumen kita akan membahas bab 8 sikap konsumen ini adalah learning outcome mata kuliah ini ini pertemuan ke tujuh ke maaf keenam kita akan membahas sikap konsumen ini capaian pembelajaran bagaimana masa mampu menjelaskan beberapa teori sikap dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen ini adalah beberapa topik yang terkait dengan topik kita pagi ini yaitu mengenai sikap konsumen mohon kalau suaranya bermasalah tuliskan di chat kita menggunakan buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Ujang Sumarwan ini daftar isi buku ini adalah model keputusan konsumen yang merupakan kerangka konseptual yang kita bahas di dalam perkulian kita selama satu semester jadi saya ulangi selama satu semester kita akan membahas berbagai topik nah kita lihat di sebelah kiri ini adalah perbedaan individu yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen atau perilaku konsumen nah tolong diperhatikan pada poin yang ke tujuh kita melihat sikap sikap ini adalah bagian dari psikologis konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumen nah sikap sebetulnya adalah proses psikologis yang terjadi di dalam diri konsumen ini akan berpengaruh terhadap proses keputusan konsumen ini beberapa artikel yang terkait dengan topik sikap konsumen artikel berikutnya ini juga artikel yang terkait mustaka penunjang untuk topik sikap konsumen oke kita sekarang akan membahas definisi sikap dan karakteristik sikap kita akan membahas arti sikap dan kepercayaan kemudian bagaimana hubungan kepercayaan sikap dan perilaku definisi sikap dan karakteristik sikap baik kita lanjutkan yang kedua bagian kedua kita akan membahas fungsi sikap berbagai fungsi sikap ini akan kita bahas pada bagian yang kedua kemudian yang ketiga kita membahas model tiga komponen sikap model tiga komponen sikap atau teori dari sikap kemudian kita membahas lebih dalam salah satu model itu yaitu model sikap multi attribute oke kita membahas sekarang bagaimana hubungan kepercayaan sikap dan perilaku ya kepercayaan sikap dan perilaku bagaimana sikap terbentuk ya nah sikap terbentuk karena kita ya memiliki kepercayaan dan kepercayaan ini akan terkait dengan perilaku ketika kita membahas mengenai sikap maka ia akan terkait dengan konsep atribut atau karakteristik dari sebuah produk karena konsumen ini memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk ya oke coba tuliskan di chat ya Anda memiliki handphone apa karakteristik atau fitur dari handphone yang Anda sukai nah ya silakan apa fitur dari handphone yang Anda sukai silakan tuliskan silakan tuliskan ya ya oke oke coba Anda tuliskan apa fitur dari handphone Anda yang Anda sukai oke coba kita belum lihat nih silakan tulis di chat ya apa fitur dari handphone yang Anda sukai nah coba silakan tuliskan ya halo teman-teman tuliskan apa oke kamera ya bagus ya penyimpanan besar dan penyimpanan besar dan kamera oke speaker kapasitas baterai besar kualitas kamera ya RAM yang besar kapasitas baterai kamera oke bagus ya nah Anda sudah menunjukkan sikapnya ya Anda sudah mengungkapkan sikap terhadap kamera tersebut ya nah inilah jadi sikap seringkali kita kalau kita berbicara sikap maka harus jelas sikap terhadap apa nah terutama terhadap atribut oke nah ini salah satu definisi dari apa sikap ya jadi sikap ini adalah faktor penting yang akan memengaruhi keputusan konsumen ya saya ulangi yang akan memengaruhi keputusan konsumen nah kepercayaan konsumen ini adalah pengetahuan mengenai suatu objek atributnya atau manfaatnya nah tadi sudah dibahas Anda sudah mengungkapkan apa yang Anda sukai dari handphone Anda nah sebetulnya itu menggambarkan pengetahuan Anda ya nah dari pengetahuan itu Anda memiliki sikap yaitu Anda suka nah ya Anda suka terhadap atribut dari handphone tersebut nah jadi ketika kita berbicara handphone seringkali kita berbicara mengenai atributnya ya definisi lain dari Engel dan Blackwell sikap ini menunjukkan apa yang konsumen sukai dan yang tidak disukai ya jadi saya ulangi apa yang disukai dengan tidak disukai nah ini salah satu definisi dari ya sikap ini ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak disukai sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut ya oke coba sekarang tuliskan di chat Anda apa buah-buahan yang Anda sukai nah ya oke coba tuliskan ya apa buah-buahan yang Anda sukai ya coba tuliskan di chat apa buah-buahan yang Anda sukai oke mangga pisang anggur alpukat melon lengkeng nah betul bagus ya ini juga menunjukkan sebuah ungkapan perasaan sikap ya sikap terhadap buah-buahan yaitu suka ya nah ini adalah juga sebuah sikap ya nah termasuk di dalamnya yang tidak disukai ya coba sekarang Anda tuliskan sebutkan jenis sayuran yang tidak Anda sukai nah coba ya jenis sayuran yang tidak Anda sukai silahkan tuliskan ya coba teman-teman apa sayuran yang tidak Anda sukai oke kita lihat ya tuliskan tadi buah-buahan yang Anda sukai sekarang sayuran yang tidak Anda sukai brokoli tomat oke brokoli nah ini rupanya ada beberapa orang yang tidak suka dengan brokoli ya ini kenapa ini ya oke ya oke oke pare pare terong ya jadi yang disukai atau tidak disukai itu adalah sikap ya ungkapan perasaan ya saya ulangi ungkapan perasaan nah ini juga adalah yang kita sebut dengan sikap konsumen oke ya nah sikap itu memiliki tiga unsur yang pertama kognitif nah kognitif ini kita sebut juga dengan pengetahuan yang kedua afektif ya yang ketiga yaitu emosi atau perasaan yang ketiga konatif jeruk mengandung vitamin C nah itu pengetahuan kemudian Anda mengatakan saya suka jeruk berarti afektif ya itu afektif kemudian kalau Anda mengatakan saya akan mengonsumsi jeruk setiap hari nah ini yang kita sebut dengan konatif ya kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan ya jadi kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan ya oke nah inilah tiga unsur ya tiga unsur dari sikap oke berikutnya definisi dari sikap ya ini beberapa definisi daripada sikap ya nah sikap itu adalah a person overall evaluation of a concept kemudian blackware dan miat mengatakan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai ya jadi kalau kita mengungkapkan apa yang kita sukai dan tidak disukai nah ini juga menggambarkan sebuah sikap nah definisi yang berikutnya sikap itu an expression of inner feeling nah ya jadi ekspresi ungkapan dari perasaan yang terdalam yang menggambarkan apakah seseorang menyukai atau tidak menyukai sebuah objek objek itu bisa produk bisa merek ya bisa apapun benda atau sesuatu yang tidak nyata ya termasuk tindakan kita nah jadi kalau kita lihat tadi sudah dikemukakan unsur sikap kognitif afektif dan konatif nah ini tiga unsur dari sikap ya oke baik para masyarakat sekalian nah jadi kognitif menggambarkan pengetahuan kemudian afektif menggambarkan emosi atau perasaan kemudian konatif menggambarkan tindakan ya nah jadi dalam definisi ini kognitif itu adalah bagian dari sikap ya kognitif itu bagian dari sikap ya nah delapan karakteristik sikap ya tolong perhatikan jadi yang pertama sikap memiliki objek ya ada konsistensi sikap ada sikap positif negatif dan netral ada intensitas sikap resistensi sikap persistensi sikap keyakinan sikap ya kemudian sikap dan situasi nah yang berikutnya ini adalah fungsi sikap ada yang kita sebut dengan fungsi utilitarian fungsi mempertahankan ego fungsi ekspresif nilai dan fungsi pengetahuan ya nah sikap memiliki objek jadi kalau kita berbicara sikap ya maka harus jelas sikap terhadap apa nah ya nah ini karakteristik dari sikap ya masih bicara karakteristik dari sikap nah tadi sudah dikemukakan ketika saya menyebutkan apa buah-buahan yang disukai nah kita membahas poin pertama sikap memiliki objek nah yang kedua konsistensi sikap sikap memiliki konsistensi dengan perilaku faktor situasi menyebabkan inkonsistensi antara sikap dan perilaku jadi Anda menyukai ya oke saya bertanya sekarang tuliskan buah-buahan yang sering Anda makan oke coba Anda semuanya menuliskan tuliskan buah-buahan yang sering Anda makan oke silakan coba teman-teman tuliskan buah-buahan yang sering Anda makan mangga oke melon melon pisang buah durian pisang pepaya wah hebat juga yang sering makan buah durian jeruk jadi yang sering Anda makan maka sebetulnya itulah yang Anda sukai ya oke itulah yang Anda sukai nah yang ketiga sikap positif negatif dan netral sikap memiliki dimensi positif negatif netral ya atau disebut sebagai karakteristik balance dari sikap Anda menyukai melon nah berarti sikap positif Anda menyukai tidak menyukai durian berarti sikap negatif tapi mungkin ada buah-buahan yang Anda belum bisa menentukan apakah Anda suka atau tidak karena Anda belum mengenal ya buah-buahan tersebut ya Anda belum merasakannya nah itu yang kita sebut dengan negatif jadi Anda belum bisa mengemukakan apakah saya suka atau tidak suka itu yang kita sebut dengan sikap netral ya oke kita lanjutkan yang keempat ya nah sikap intensitas sikap ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk ia mengukapkan intensi sikapnya disebut sebagai karakteristik ekstremity dari sikap jadi misalnya saya makan durian setiap hari sementara ada yang lain saya makan durian seminggu sekali nah jadi sangat mungkin orang yang makan durian setiap hari itu punya derajat sikap yang paling tinggi ya tingkat kesukaannya sangat tinggi dibandingkan orang yang makan durian mungkin belum tentu seminggu sekali ya dan juga belum tentu sebulan sekali ya mungkin tapi dalam setahun makan durian nah itu derajatnya rendah intensitas sikapnya nah kemudian resistensi sikap seberapa besar sikap seseorang bisa berubah ya nah ini sangat penting pemasar memahami ini bagaimana resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat pemasar yang offensive bisa diterapkan untuk mengubah sikap konsumen yang sangat resisten atau merekrut konsumen baru nah coba saya tuliskan tuliskan buah-buahan yang sejak kecil sampai sekarang Anda tidak sukai nah ya buah-buahan yang sejak kecil Anda tidak sukai sampai sekarang ayo ayo tuliskan ya apa buah-buahan yang Anda tidak sukai dari mulai sejak kecil sampai sekarang ya coba durian nah berarti Anda resistensinya sangat tinggi sulit berubah ya jadi Anda resistensinya sangat tinggi oke buah pala apel belimbing nah ya jadi ini Sofia ya kemudian beberapa orang lagi sudah mengubah durian ya nah artinya resistensi Anda sangat tinggi ya sulit berubah nah yang berikutnya karakter sikap yang menggambarkan sikap akan berubah karena berlalunya waktu ya nah coba Anda tuliskan buah apa yang dulu Anda tidak suka sekarang Anda suka ya saat SM inilah buah apa yang dulu SMA tidak suka saat Anda kuliah Anda suka nah coba tuliskan ya ayo ayo silahkan silahkan tuliskan oke denas durian alpukat ya papaya oke bagus ya nah itu menggambarkan persistensi sikap ya itu menggambarkan persistensi sikap jadi kita berubah sikap karena berubahnya waktu ya nah yang ketujuh keyakinan sikap adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya ya jadi kalau misalnya kita mengatakan merokok itu berbahaya nah ya jadi kita meyakini benar bahwa merokok itu berbahaya jangan merokok karena merokok membahayakan kesehatan nah ini adalah keyakinan sikap ya saya ulangi ini adalah keyakinan sikap ya sikap dan situasi sikap seseorang terhadap suatu objek seringkali ya dalam konteks situasi ya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek ya oke sebutkan makanan yang Anda tidak sukai pagi hari tapi Anda sukai pada saat malam atau siang Anda makan ya cowok ada tulis oke silahkan tuliskan ya oke silahkan tuliskan apa oke jeruk oke apa lagi ya nasi goreng oke susu oke es oke ya silahkan tuliskan ya oke ya oke ya oke Oke, bagus. Jadi, situasi mempengaruhi kita. Ada makanan yang pagi hari kita tidak sukai, malam hari kita sukai. Atau sebaliknya, pagi kita sukai, malam hari, siang hari kita tidak sukai. Jadi, ini sikap terkait dengan situasi. Oke, bagus. Bagus sekali partisipasinya di YouTube. Kita lanjutkan sekarang. Nah, apa fungsi dari sikap? Kita membahas sekarang fungsi sikap. Ada empat tadi yang sudah kita katakan. Fungsi utilitarian, fungsi ekspresif, fungsi mempertahankan ego, atau fungsi pengetahuan. Knowledge function. Fungsi pengetahuan atau knowledge function. Oke, kita bahas sekarang. Yang pertama, fungsi utilitarian. Apa yang kita maksud dengan fungsi utilitarian? Nah, sikap terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau penguatan positif dari produk atau menghindari resiko dari sebuah produk. Nah, ya. Coba kalau saya tanya, ini ya. Anda punya handphone. Apa manfaat dari handphone Anda tersebut? Oke, sehingga Anda menyukai handphone dan membeli handphone. Coba Anda tuliskan. Apa manfaat dari handphone yang Anda beli? Karena manfaatnya. Ya, silakan tuliskan. Oke. Silakan tuliskan. Apa? Manfaat dari handphone sehingga Anda membeli handphone tersebut. Ya, silakan tuliskan. Oke. Nah, komunikasi salah satunya. Oke. Dengan handphone kita berkomunikasi lebih mudah. Nah, itu ini yang kita sebut dengan utilitarian. Jadi, kita menyukai sesuatu karena manfaat dari produk tersebut. Ya. Yang kedua, mempertahankan ego. Berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Atau dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman baginya. Ya. Ancaman bagi dirinya. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan mempertahankan ego. Ya. Nah. Contohnya. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan, misalnya kita membeli sesuatu. Nah. Mem... Untuk penampilan kita. Ya. Orang ingin tinggi. Ya. Ya. Terkesan tinggi. Nah, dia menggunakan high heel. Nah, ini adalah fungsi mempertahankan ego. Ya. Supaya kita terlihat. Ya. Apa namanya. Nah, kemudian, misalnya penampilan kita itu membuat kita tidak percaya diri kalau wajah kita banyak jerawat. Nah, karena itu kita mencari kosmetik untuk menghilangkan jerawat tersebut. Nah, ini adalah mempertahankan ego. Ekspresi nilai. Nah, ya. Apa kita maksud dengan ekspresi nilai? Ini adalah untuk menyatakan nilai, gaya hidup, identitas sosial dari seseorang. Ya. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Ya. Nah, jadi kita membeli... Apa? Misalnya, kita mengikuti gerakan konsumen hijau. Karena gerakan itu sesuai dengan nilai kita. Bahwa kita harus melindungi lingkungan hidup. Nah, sehingga kita harus mengkampanyekan konsumen hijau. Nah, ini kita sebut dengan ekspresi nilai. Nah, yang berikutnya pengetahuan. Keingin tahuan adalah salah satu karakteristik konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal yang merupakan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produk terlebih dahulu sebelum ia menyukai, kemudian membeli produk tersebut. Ya. Nah, jadi kita mengetahui sesuatu yang menyebabkan kita menyukai produk tersebut. Ya. Nah, sama tadi. Bahwa kita mengetahui manfaat dari produk tersebut. Seperti tadi. Kenapa kita membeli handphone merek tersebut? Karena kameranya bagus. Karena kapasitas penyimpanannya bagus. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi dari pengetahuan. Nah, ini salah satu contoh. Fungsi mempertahankan ego. Remove, then drop, and prevent it from coming back. Agar konsumen tidak ragu, ketombe akan datang kembali. Ya, jadi ketombe ini membuat kita ego kita. Kita merasa mungkin kurang percaya diri. Kita sudah bahas pada bab konsep diri konsumen. Nah, kita menggunakan bantuan produk. Jadi, kita membeli produk ini, salah satunya adalah untuk mempertahankan ego. Nah, fungsi ekspresi nilai. Pruti mengekspresikan keceriaan dan kegembiraan bagi konsumennya. Diperkuat dengan kata-kata. Nah, jadi ini adalah ekspresi nilai. Ekspresi nilai dari kegembiraan, keceriaan, dan kebahagiaan. Oke, kita lihat berikutnya. Fungsi keutamaan. Di sini dijelaskan. Apa giji mikro. Ada likofen, ada antisianin. Kemudian ada klorofil. Dijelaskan manfaatnya. Jadi, bagaimana produk ini mengkampanyekan konsumen mengenai pentingnya jat-jat giji tersebut. Sehingga dia akan mencoba mengasosiasikan produk ini, merk ini, terkait dengan asosiasi jat-jat giji. Jadi, pengetahuan konsumen ditingkatkan agar konsumen mengetahui produk tersebut. Maaf, agar konsumen menyukai produk tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan, apa namanya, fungsi pengetahuan. Saya ulangi, ini yang kita sebut dengan fungsi pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik ya. Kita lanjutkan sekarang. Oke, ini ada sebuah iklan ya. Nah, kira-kira Anda bisa menyebutkan fungsi apa? Nah, dari iklan ini. Nah, coba ya, teman-teman. Apa fungsi yang dimunculkan di dalam iklan ini? Nah, silakan. Ya, coba Anda tuliskan. Nah, silakan. Apa fungsi yang dikemukakan dari iklan ini? Nah, coba Anda tuliskan. Nah, ini menggambarkan keluarga. Menggambarkan keluarga. Nah, nilai-nilai apa ini yang dikemukakan dalam iklan ini? Ikan-nilai apa, nilai-nilai apa yang dimunculkan? Ya, agar konsumen menyukai apa? Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, keempat fungsi tersebut dapat digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap sebuah produk, jasa, atau merek. Pemasar yang menggunakan pendekatan fungsi sikap dalam mengubah sikap konsumen disebut sebagai pendekatan mengubah fungsi motivasi dasar konsumen. Nah, ya. Jadi, termasuk Anda kalau bekerja di bidang sosial. Jadi, misalnya, apa namanya, bagaimana Anda akan mengubah konsumen agar masyarakat membuang sampah tidak pada sungai, tapi membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena itu, kita bisa menggunakan pengetahuan, memberikan informasi apa bahayanya. Nah, ini ya. Apa bahayanya kalau kita membuang sampah ke sungai? Fungsi pengetahuan. Nah, ya. Kita juga bisa mengungkapkan, misalnya, menggunakan penekatan ekspresi nilai. Kita mengemukakan, misalnya, kalau di situ kebanyakan orang Islam, kita mengatakan, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, agar mereka bahwa kebersihan adalah ajaran dari agama Islam. Nah, ini juga untuk menguatkan. Jadi, dia tidak membuang sampah, karena salah satunya adalah mengikuti ajaran. Ajaran agama yang dianudnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan berbagai fungsi tadi untuk mengubah sikap konsumen. Baik dalam bidang bisnis, maupun dalam bidang sosial. Nah, jadi, dalam fungsi utilitarian ini, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk tersebut, atau reward. Nah, ya. Ini yang kita sebut dengan fungsi utilitarian. Fungsi mempertahankan ego. Sikap berfungsi untuk meningkatkan rasa aman dari ansaman yang datang, dan menghilangkan keraguan yang pada diri konsumen. Nah, biasanya konsumen menggunakan sebuah produk untuk menghilangkan keraguan tersebut. Ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai gaya hidup dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Nah, karena itu tadi. Saya, misalnya wanita muslimah menyukai berpakaian kerudung. Nah, karena menggambarkan ekspresi nilainya. Nah, ya. Ekspresi nilainya karena berpakaian itu sebagian daripada ajaran beragama. Nah, berikutnya tadi. Kita mengedukasi konsumen misalnya bahaya menggunakan pinjol yang ilegal. Pinjaman online ilegal. Agar mereka terhindar tidak mengambil kredit dari pinjol yang ilegal. Nah, ini juga tadi. Untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga bagian dari bagian dari sikap. Nah, ini salah satu contoh pengetahuan menjelaskan mengenai manfaat gizi. Nah, sering juga perusahaan ataupun penggerak konsumen ini menggunakan berbagai kombinasi. Ya. Kombinasi dari berbagai sikap. Ya. Kombinasi dari berbagai sikap untuk diekspresikan, digunakan di dalam mengubah konsumen. Nah, ada delapan strategi. Ya. Ada delapan strategi untuk mengubah sikap konsumen ini. Ya, saya ulangi. Jadi, yang pertama kombinasi beberapa fungsi. Yang kedua mengasosiasikan produk dengan kelompok atau peristiwa. Kemudian memecahkan konflik dua sikap berlawanan. mengubah evaluasi relatif terhadap atribut, mengubah kepercayaan merek, kemudian menambahkan sebuah atribut pada produk. Nah, kemudian mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Nah, kemudian mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada bidang sosial atau sosial marketing ataupun kepada bidang bisnis. Nah, ini kombinasi dari beberapa pengetahuan. Nah, di sini digambarkan ada fungsi utilitarian, ada fungsi pengetahuan. Jadi, iklan ini digambarkan itu. Dua fungsi digambarkan oleh iklan tersebut. Sering kita melihat melihat apa? Event olahraga. Nah, event olahraga dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini untuk menunjukkan untuk membangun sikap positif konsumen, saya ulangi, sikap positif konsumen dengan perusahaan tersebut. jadi dia mencoba mengasosiasikan dengan sebuah peristiwa. Mengasosiasikan dengan sebuah peristiwa. Nah, memecahkan yang ketiga, memecahkan dua konflik yang berlawanan. konsumen tahu susu itu menyehatkan, tapi ragu minum susu. Karena dianggap tadi susu mengandung lemak yang mungkin tidak disukai oleh konsumen. Nah, kemudian konsumen memperkenalkan sebuah produk low fat, rendah lemak. nah, jadi inilah, jadi solusi susu rendah lemak, ini adalah solusi yang kita sebut dengan memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Susu dianggap bergizi, dia suka susu, tapi susu dianggap mengandung lemak yang tinggi, sehingga dia ragu minum susu. Nah, kemudian memperkenalkan produk low fat untuk tadi konflik yang ada dalam diri konsumen itu dikurangi konfliknya atau dihilangkan sama sekali. Nah, yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan memecahkan, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Nah, apa ini? Ya, kita lihat di sini ada dua brand, ada nama bank, yang kedua ada nama provider. Nah, bagaimana perusahaan ini, kedua perusahaan ini mengubah evaluasi terhadap atribut. Artinya apa? bahwa transaksi bukan hanya bisa dilakukan di bank. Demikian juga telekomsel mengkomunikasikan bahwa merek provider ini bukan hanya bisa berkomunikasi, tapi juga Anda bisa melakukan transaksi melalui ponsel. bagaimana dua brand ini berkolaborasi untuk membangun positioning kepercayaan terhadap atribut. Yang selama ini bahwa salah satu produk itu hanya melakukan satu fungsi saja. Nah, jadi bagaimana perusahaan provider ini membangun brand image bahwa Anda bisa melakukan transaksi bukan hanya di bank, tapi juga di handphone atau di ponsel. Demikian juga bank mengkomunikasikan bahwa Anda transaksi bukan hanya datang ke ATM, bukan hanya datang ke cabang, tapi Anda bisa melalui handphone. Nah, ini kolaborasi. Jadi memang sekarang eranya kolaborasi bahwa dua perusahaan punya kekuatan masing-masing, tapi kalau jalan sendiri dia tidak bisa melakukannya. maka dia menggandeng perusahaan lain, supaya bisnisnya semakin besar. Nah, mengubah kepercayaan merek. Bagaimana merek pemoleh sepatu ini membangun mereknya, membangun kepercayaan terhadap fungsi dari merek ini. bagaimana produk cair. Ini waktu itu diperkenalkan sebagai produk yang baru, tipe produk yang baru bagaimana ia memiliki manfaat benefit yang bagus. Jadi diubah, mengubah kepercayaan merek. dalam menjual produk, biasanya konsumen, maaf, perusahaan, sering menambahkan sebuah atribut produk baru. Nah, di sini digambarkan produk baru itu adalah bentuk dan rasa yang beragam dan berbeda. Nah, jadi ini diharapkan dengan menambahkan sebuah atribut yang baru, konsumen menyukai produk tersebut. Nah, kemudian mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Jadi, sebetulnya konsumen diberikan komunikasi paparan agar secara keseluruhan konsumen memiliki image cita yang bagus terhadap merek tersebut. Nah, di sini, iklan kartu berusaha mengubah sikap konsumen secara keseluruhan terhadap mereknya dengan mengatakan Anda dapat percaya kepada yang pro. Anda dapat percaya kepada yang pro. Mengubah kepercayaan terhadap merek pesaingan. Merek ini mengatakan mencuci hampir dua kali lipat. Mencuci hampir dua kali lipat. Nah, dibandingkan sabun krim. Berarti sabun krim itu dianggap sebagai pesain dari merek ini. Oke, itu yang kedelapan, strategi mengubah merek. Jadi, strategi mengubah merek. sering juga perusahaan bukan hanya satu strategi yang digunakan, tapi beberapa strategi. Jadi, beberapa strategi dikemukakan, ini yang kita sebut dengan kombinasi dari beberapa strategi. tadi sudah dijelaskan mengenai asosiasi sebuah produk, kemudian memecahkan dua sikap yang berlawanan, mengubah evaluasi terhadap atribut, mengubah, kemudian mengubah kepercayaan merek, menambahkan sebuah atribut, ini yang sering digunakan, kemudian mengubah penilaian merek secara keseluruhan, kemudian mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Nah, itulah strategi mengubah sikap konsumen. Oke, ini masih topik yang sama. kita akan membahas sekarang model, model sikap konsumen. Saya ulangi, model sikap konsumen. Nah, ada tiga model sikap konsumen di sini. Jadi, yang pertama yang kita sebut dengan model tiga komponen. Model tiga komponen. Yang kedua, yang kita sebut dengan model sikap angka ideal. model sikap. Yang ketiga, model multi-artibut Frisbane. Model multi-artibut Frisbane. Nah, inilah tiga model sikap yang Anda harus pahami. Jadi kita menggunakan, bisa menggunakan salah satu. Nah, model tiga komponen. Sikap itu memiliki tiga komponen. Yang pertama, komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ini sering juga disebut dengan ABC model. Ya, bagian depan sudah dijelaskan model tiga komponen. Sikap itu memiliki tiga komponen, kognitif, afektif, dan konatif. Jadi kognitif menggambarkan pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan, terbangun persepsi terhadap objek tersebut. Nah, yang kedua komponen afektif. Menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu merek atau produk. Dan yang ketiga, komponen konatif. Apa? Ini menggambarkan kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan. Atau melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan objek sikap produk tersebut. Nah, saya ulangi. Jeruk mengandung vitamin C. Ini kognitif. Pengetahuan. Kemudian saya mengatakan, saya suka jeruk. Nah, ini afeksi. Kemudian saya mengatakan, setiap tiga hari sekali, saya akan makan jeruk. Nah, akan makan jeruk, inilah yang kita sebut dengan komponen konatif. Kecenderungan orang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan model tiga komponen. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan model multi-atribut. Oke, sekarang saya akan... Oke, mohon maaf. Ya, ini adalah salah satu teknik untuk mengukur pengetahuan atau kepercayaan. Ya, ini yang pertama tentang sedan. Ya, bagaimana kepercayaannya. Ya, apakah tadi luas bagasinya? Ya, itu atribut yang ditanyakan. Ya, kemudian bagaimana evaluasinya? Apakah dia percaya, misalnya kalau Toyota ini bagasinya luas? Nah, komponen yang kedua, ini yang kita sebut dengan afeksi. Ya, sikap. Ya, nah kita... Maaf, ini komponen persepsi. Ya, jadi kita tambahkan atribut-atribut dari produk atau merek tersebut. Kemudian kita memilih mana yang paling dekat menggambarkan persepsi kita. Nah, yang berikutnya konatif. Bagaimana cara bertanyanya? Nah, ini. Jadi, kalau kita menanyakan, apakah Anda akan membeli TV, sebuah merek tertentu? Kemudian, saya pasti akan membelinya. Saya mungkin akan membelinya. Saya tidak yakin apakah akan membelinya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan komponen konatif. Ya, yang ditanyakan kepada konsumen. Nah, oke. Kita sudah membahas komponen, ya, model yang pertama. Yaitu model tiga komponen. Nah, yang berikutnya kita membahas, ya, model sikap yang disebut dengan model sikap multi-atribut. Nah, apa maksudnya ini? Atau yang pertama, model sikap multi-atribut peacebane. Model ini menjelaskan bahwa sikap konsumen terhadap suatu objek, apakah produk atau merek sangat ditentukan oleh sikap konsumen terhadap atribut tersebut. Nah, ya. Jadi, kalau kita ingin tanya kenapa dia menyukai handphone? Nah, seringkali digambarkan oleh sikapnya terhadap atribut-atribut handphone tersebut. Ya, jadi sikapnya terhadap atribut-atribut handphone tersebut. Oke. Multi-atribut ini menggambarkan sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek, ya, ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki produk atau merek. Dan yang kedua, evaluasi pentingnya atribut dari produk tersebut. Ya, saya ulangi, ini ditentukan oleh dua hal. Ya, kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki atau merek dan evaluasi pentingnya atribut tersebut. Kalau digambarkan dalam sebuah matematika sederhana, nah, seperti ini. Jadi, A ini menggambarkan sikap kepada objek tersebut. Nah, yang B kecil, I kecil, ini kekuatan, kepercayaan. Atau belief. Kemudian yang E kecil, I kecil, ini evaluasi terhadap atribut. Nah, jadi sikap keseluruhan, ini adalah perkalian antara kekuatan dengan evaluasi. kemudian dijumlahkan. Nah, berikutnya saya berikan contohnya. Nah, inilah komponen. Jadi, komponen dari multi-atribut. Pertama, kalau kita mengevaluasi atribut, kepercayaan atau sikap terhadap satu merek, tentukan dulu apa objeknya. Ya, misalnya apel. Apa objeknya? Mungkin rasa manis. Kemudian, teksturnya dari daging apel tersebut. Nah, kemudian kita berikutnya, mengevaluasi kepercayaan konsumen. Kemudian, mengevaluasi, menilai evaluasi terhadap atribut tersebut. Nah, kemudian dihitunglah dengan rumus ini. Summation dari B x EI adalah atribut sikap terhadap sebuah objek. Ya. Oke. Jadi, AO sikap, BI kekuatan kepercayaan, EI evaluasi. Ya. tabel ini memberikan contoh. Jadi, kalau kita mengevaluasi sikap konsumen terhadap produknya bakso ikan, atau dodol garut, ayam goreng, atau sosis, atau burger, maka kita tentukan dulu atribut yang akan dievaluasi, yang akan kita tanyakan ke konsumen. Apakah konsumen menyukai atribut produk tersebut. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, rasa ikan, aroma, kalau dodol garut, merek, kemasan, ayam goreng, jenis ayam, aroma, kegurihan, sosis, desain kemasan, ukuran, burger, harga, warna. Ini yang kita sebut dengan atribut. Jadi, atribut-atribut ini yang kita akan evaluasi. Atribut-atribut ini yang akan kita evaluasi, atau kita tanyakan ke konsumen, apakah mereka menyukai atribut-atribut tersebut. Oke. Nah, polong perhatikan ini. ini adalah instrumen untuk mengukur atribut atau sikap. Nah, kita perhatikan di sini. kepercayaan itu B. Kemudian E, evaluasi. Jadi, misalnya kita tanyakan harga. Ini kebetulan yang dievaluasi jam tangan. Apakah kamu percaya bahwa jam tangan ini memiliki harga yang mahal? Nah, itu komponen B. kemudian evaluasi. Harga yang mahal dari sebuah jam tangan menurut kamu apa? Apakah baik atau buruk? Nah, jadi evaluasi itu menggambarkan baik atau buruk. Atau jika bisa evaluasi itu menggambarkan penting atau tidak penting. Ya, saya ulangi, penting atau tidak penting sebuah atribut. Nah, jadi dua hal yang dievaluasi, yaitu kepercayaan, kemudian evaluasi. ini contoh lain. Kita lihat evaluasi dari sebuah produk bakso ikan. nah, tolong perhatikan. Tabel di atas ini adalah evaluasi. Kalau kita beli bakso ikan, apakah rasa penting atau tidak? Ya, kalau beli dodol garut, ya, rasa penting atau tidak? Demikian selanjutnya. jadi kita membuat, mengukur evaluasi ini untuk bertanya ke konsumen, apakah atribut dalam membeli sebuah produk itu dianggap penting atau tidak? Nah, yang ke bawah itu BI. BI itu kita menanyakan ke konsumen, oke, Anda beli bakso ikan, bagaimana rasanya? Nah, ini yang kita sebut dengan kepercayaan dari atribut. ya, saya ulangi, ini yang kita sebut dengan kepercayaan dari atribut. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita tentukan dulu jumlah atributnya, kemudian setiap atribut kita tanyakan. Oke, ini salah satu contoh bagaimana kita ingin menanyakan sikap konsumen terhadap produk yang disebut dengan produk biskuit sandwich coklat. kita sudah menentukan ada enam atributnya. Kemudian kita tanya yang pertama adalah evaluasinya. Evaluasinya, apakah dia menganggap penting atau tidak. Nah, kemudian kita berikan angka. Kalau plus dua, artinya penting atribut tersebut. Nah, ini kita tanyakan kepada setiap konsumen. Nah, langkah kedua, bertanya kepada, bertanya tentang kepercayaan. Nah, biasanya ada merek yang kita berikan, karena dia kan harus mencoba produk kalau makanan. Kalau makanan, dia harus mencoba produk tersebut. Jadi kita tanya, misalnya kita berikan sebuah makanan, merek tertentu. kemudian kita tanya, bagaimana menurut Anda produk merek ini? Apakah renyah atau tidak renyah? Kemudian teksturnya, apakah halus atau kakasar? Nah, jadi kita tanyakan satu persatu setelah dia mengkonsumsi sebuah merek produk tersebut. Setelah satu merek, kita tanya merek yang lain. Nah, ini bagusnya biasanya kita bertanya kepada beberapa merek. Sehingga kita bisa membandingkan perbedaan dari kedua merek tersebut. Oke. Lanjut. Nah, ini. Setelah kita bertanya evaluasi yang kedua kepercayaan terhadap dua merek, kita membuat sebuah tabel seperti ini. pertama, tabel evaluasi kepentingan. Ada berapa orang yang menjawab plus dua, berapa orang yang menjawab plus satu, berapa orang yang menjawab nol, berapa yang menjawab minus satu dan minus dua. Nah, kemudian kita membuat angka rata-rata pada setiap atribut. Nah, ini artinya evaluasi kepentingan. Jadi, pada saat mengevaluasi ini, kita hanya berbicara produk, tidak berbicara merek. Saya ulangi, ketika kita menanyakan tingkat kepentingan atau evaluasi dari sebuah atribut, kita tidak bertanya merek, tetapi atribut sebuah produk yang kita tanyakan. Oke, baik ya. Nah, berikutnya, kita membuat tabel terhadap suatu merek. tabel ini menggambarkan kepercayaan terhadap atribut dari produk merek. Nah, ini mereknya ini. Ini suatu merek. Nah, kita cek di sini. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya kepada setiap responden. Nah, kemudian setelah kita tanya kepada sekian responden, nah, ini hasilnya. Berapa yang menjawab plus dua, berapa yang menjawab plus satu, berapa yang menjawab nol, berapa yang menjawab minus satu, berapa yang menjawab minus minus dua. Nah, ya. Kemudian kita buat rata-rata. Nah, ini rata-rata kepercayaan terhadap sebuah merek. Nah, ini mereknya. Nah, setelah itu kita membuat tabel untuk bertanya ke merek yang kedua. Nah, ya. Kita membuat tabel ini. Ini adalah kepercayaan BI terhadap atribut biskuit. Nah, mereknya ini. Dari 80 responden. Yang menjawab kerenyahan plus dua itu 37. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita membuat angka rata-rata. Jadi, kita sudah punya tiga tabel. Tabel ke evaluasi, yang kedua tabel BI terhadap merek. Kemudian yang kedua juga tabel BI terhadap suatu merek. Sehingga kita bisa membandingkan kedua merek tersebut. Nah, terakhir, kita membuat sebuah tabel. Tabel ringkasan dari evaluasi sikap multiple-tiple ACN terhadap produk sandwich coklat. Nah, jadi yang kita evaluasi objeknya ini adalah sandwich coklat. Saya ulangi, sandwich coklat. Nah, tabel ini, yang pertama ini ya. Ini berasal dari tabel evaluasi kepentingan. Berasal dari tabel evaluasi kepentingan. Nah, ini rata-ratanya. kemudian yang kedua perhatikan rodeo. Ada dua tabel di sini. Ada data. Data yang sebelah kiri ini berasal dari tabel kepercayaan. Saya ulangi, dari tabel kepercayaan terhadap rodeo. kemudian kolom kedua rodeo ini adalah angka apa ini angka ini? Dari mana berasal? Itu perkalian dari kolom kedua. Dari kolom kedua ini. Yaitu skor evaluasi kepentingan. Ini kita kalikan dengan skor kepercayaan pada kolom kedua ini. Pertama dari rodeo. Jadi kolom ini kepercayaan kita kalikan dengan kepercayaan rodeo. Maka ketemu angka 2.3. Demikian pula oreo. Berarti kepentingan ini skor kepentingan. Skor evaluasi kepentingan kita kalikan dengan kepercayaan oreo 1,2 maka ketemu 2,17. Nah kepercayaan total artinya kita menjumlahkan ini. Rodeo kepercayaan sikap terhadap rodeo itu dengan menjumlahkan kolom kedua dari rodeo kita jumlahkan ini 7,67. Untuk oreo angka pada kolom kedua untuk oreo ini kita jumlahkan maka ketemu 12.0. 12.0. Nah inilah yang kita sebut dengan penjumlahan BI kali EI. Tolong dilihat sebelah kiri ini adalah penjumlahan BI kali EI. Kita ketemu angka sikap konsumen terhadap produk rodeo itu 7,67. Sikap konsumen terhadap oreo 12.0. Artinya apa? Semakin tinggi nilainya semakin disukai oleh konsumen. Saya ulangi. Semakin tinggi nilainya semakin disukai oleh konsumen. Nah inilah yang kita sebut dengan fishbane. Nah ya. Nah jadi konsumen lebih menyukai oreo dibandingkan dengan apa namanya rodeo. oke kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di chat. Oke silahkan saya berikan waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan. Silahkan menuliskan pertanyaan. yang mau bertanya silahkan tulis di chat. oke kalau mau bertanya silahkan. oke kalau tidak ada sambil menunggu pertanyaan saya akan lanjutkan. Silahkan tuliskan pertanyaan di chat. model yang kedua multi-atribut ini ini kita ini kita sebut ini kita sebut model sikap angka ideal. Nah pada prinsipnya model angka ideal ini memberikan informasi mengenai evaluasi konsumen. Evaluasi konsumen terhadap apa yang dirasakan oleh konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen. konsumen. Nah jadi model ini mengukur apa yang ideal bagi konsumen dengan apa yang sesungguhnya diterima oleh konsumen. Sehingga sikap itu menggunakan notasi matematik sebagai berikut. Jadi kalau menggunakan notasi matematik AB ini sikap terhadap suatu merek ditentukan oleh WI tingkat kepentingan. nah ini sama dengan EI pada model sebelumnya. Kemudian I ini disebut dengan performansi ideal yang diharapkan oleh konsumen seperti apa? Ya jadi atribut yang diharapkan oleh konsumen itu seperti apa fungsinya atau kinerjanya. Nah kemudian XI kepercayaan terhadap atribut ke-I dari suatu merek. Kalau yang sebelumnya hanya dua komponen yaitu kepentingan dengan kepercayaan. Tapi yang sekarang ada tiga level. Pertama kepentingan yang kedua kepercayaan yang ketiga yang ideal menurut konsumen. Oke sudah ada pertanyaan dari Rahma Melia. untuk penelitian analisis sikap multi-piece band ini minimal berapa responnya dalam mengepulasi produk yang harus kita kumpulkan agar penilaian palit. Oke sesuai dengan kaedah statistik kalau kita menggunakan kalau datanya normal itu minimal 30. Jadi 30 itu batas minimal untuk dilakukan kuantitatif. silakan lebih dari 30 itu lebih bagus. Oke silakan kalau ada yang bertanya. Oke ini rumusnya jadi AB sama dengan summation WI kemudian tanda mutlak I dikurangi dengan XI. ini beberapa definisi jadi perbedaan utama model piece band dengan ideal terletak pada pengukuran sikap ideal menurut konsumen. Pada piece band itu tidak mengukur sikap ideal menurut konsumen. jadi saya ulangi pada piece band tidak mengukur sikap ideal. Ini masih penjelasan mengenai model angka ideal. Jadi dengan menggunakan rumus statistik ini lebih memudahkan untuk mengukur sikap ideal. Saya ulangi model 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 angka ideal ini memberikan informasi mengenai evaluasi konsumen terhadap apa yang dirasakan itu yang disebut dengan kepercayaan dan oleh konsumen dan apa yang diinginkan yang diinginkan itu yang disebut dengan performansi ideal. kalau kita gambarkan sebagai berikut rumus jadi kita lihat model sikap angka ideal pertama komponennya AI yang kedua W B yang ketiga X I nah ya oke raihan pertanyaan berikutnya kalau hasil analisi kemudian kita terhadap dua produk memiliki skor kepercayaan yang sama apakah ada cara yang lain untuk membandingkan dua produk yang ada kalau sama artinya konsumen menganggap dua produk itu disukai sama-sama tidak ada masalah jadi kan kita ingin tahu apa kata konsumen kalau kesimpulannya menurut konsumen yang sama ya sama karena kita mengukur sikap daripada konsumen jadi tidak ada masalah tidak mesti hasilnya berbeda kan yang kita tanya apa kata konsumen bukan keinginannya kita sebagai peneliti oke bagus oke nah ini adalah teknik bagaimana bertanya angka ideal model sikap angka ideal yang pertama ya adalah tingkat kepentingan misalnya rasa manis ya kita akan mengevaluasi minuman ringan jus yaitu evaluasi apa atributnya kita tentukan misalnya rasa manis nah kita tanya kepentingannya jadi jadi kalau kalau anda sebagai konsumen beli jus ya itu rasa manis penting atau tidak nah kita pilih kalau saya misalnya menuliskan angka 5 berarti menurut konsumen bahwa rasa manis itu sangat penting ya nah yang kedua rasa manis seperti apa yang diinginkan oleh konsumen jadi rasa manis seperti apa yang diinginkan oleh konsumen kalau saya misalnya menuliskan angka 5 jadi artinya konsumen ingin rasa manis yang paling tinggi yaitu manis sekali nah berarti di angka 5 nah ini yang kita sebut dengan mengukur W dengan dengan mengukur I nah yang berikutnya ini yang kita sebut dengan kita apa namanya maaf ini mengukur X kepercayaan sebuah merk jadi kita minta konsumen mencicipi dulu ya konsumen minta mencicipi produk tersebut dari sebuah merk ya oke jadi kita tanya ya buah jeruk merk nah ya misalnya ada dua buah merk yang kita bandingkan merk ABC ya dengan merk buah vita ya nah jadi kita tanya atribut satu persatu jadi misalnya mereka disuruh mencicipi dulu ABC setelah itu kita tanya setelah itu dia minum air putih kemudian berikutnya kita disuruh mencicipi buah vita setelah itu kita tanya nah kalau misalnya kita menggunakan atribut sari buah aroma warna harga kemasan berarti kita membuat pertanyaan lima ya kita membuat lima pertanyaan kemudian kita tanyakan satu persatu kepada konsumen tersebut ya nah ini kita membuat tabel pada akhirnya seperti ini ya jadi tolong diperhatikan ini ya kalau atribut ini kolom pertama ini kolom kedua ya ini kolom kedua ini kolom ke empat ini kolom kelima jadi kolom kedua ya ini yang kita sebut dengan tingkat kepentingan dari setiap atribut ya saya ulangi ini tingkat kepentingan dari setiap atribut nah kolom yang kedua ini yang ideal menurut konsumen dari atribut tersebut seperti apa ya yang ideal nah kemudian ini adalah kepercayaan dari konsumen konsumen ya ini kepercayaan dari konsumen ya nah ini adalah ya kita menggunakan rumus yang di bawah kita perhatikan ya jadi ini kita kurangi dengan ini ya kemudian kolom kedua tiga dikurangi dengan kolom keempat untuk ABC nah hasilnya kita jumlahkan ya demikian juga ini ini kan XI nya nanti XI ini jadi kita lihat 3,6 dikurangi 3,6 dikalikan dengan 4,0 nah sesuai dengan rumus ini ya sesuai dengan rumus nah ketemu hasilnya sikap konsumen terhadap ABC itu 20.4 sikap konsumen terhadap buah pita ini 14.0 oke menurut Anda mana yang lebih disukai buah pita atau ABC saya ulangi menurut konsumen apa yang disukai buah pita atau ABC nah kita lihat angka yang semakin kecil itu artinya yang ideal dengan yang dirasakan itu semakin mengecil gapnya jadi artinya angka yang kecil menunjukkan konsumen lebih menyukai merek tersebut dibandingkan dengan merek yang yang lain ya saya ulangi jadi angka yang kecil menunjukkan konsumen lebih menyukai produk tersebut karena tadi perbedaan antara yang ideal dengan yang dirasakan itu semakin mengecil jadi perbedaan yang dirasakan itu semakin mengecil oke nah inilah dua model apa sikap angka ideal nah jadi kesimpulannya kita lihat sini konsumen lebih suka buah pita dibandingkan dengan jus jeruk ABC oke kalau ada pertanyaan silakan tuliskan ya silakan tuliskan di chat kalau ada pertanyaan ya anda silakan nah teori yang ketiga yang kita sebut dengan model sikap beralasan ini dibahas dalam buku saya pada halaman 182 185 model sikap ini merupakan dasar pemikiran dari Azen dan Fishbane dalam mengembangkan model multi-artribus sikap yang menghudungkan menghubungkan antara kepercayaan dan sikap konsumen dengan kecenderungan intensi berperilaku nah jadi disini ada ada tambahan komponen lagi yaitu konatif kecenderungan berperilaku ya jadi setelah dibahas apa namanya kepercayaan dan sikap kemudian dengan afeksi ditambahkan satu komponen lagi yaitu intention ya kecenderungan berperilaku nah ini modelnya seperti ini ya model sikap beralasan yang pertama komponennya kepercayaan terhadap perilaku yang membawa konsekuensi nah tadi misalnya kepercayaan terhadap membuang sampah dikali ya kemudian evaluasi terhadap membuang sampah dikali nah ini ya nah kemudian tadi sikap terhadap perilaku membuang sampah nah kemudian bobot tingkat kepentingan relatif ya ini berapa bobotnya ini juga berapa bobotnya terhadap nomor subjektif nah kemudian yang berikutnya kepercayaan normatif bahwa kelompok acuan menginginkan seseorang untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu misalnya tokoh masyarakat menyarankan kita terhadap membuang sampah dikali atau jangan membuang sampah dikali misalnya nah kemudian evaluasi terhadap konsekuensi dari B dari perilaku B ini nah ini yang kita sebut dengan norma subjektif tentang perilaku membuang sampah pada ini nah setelah ini kita bobot maka ini akan mempengaruhi kecenderungan ke depan bahwa masyarakat atau konsumen tidak akan membuang sampah dikali nah jadi kita melihat tadi kepercayaannya evaluasinya dan juga kepercayaan terhadap apa normatif tersebut nah jadi kecenderungan berperilaku sangat dipengaruhi oleh norma subjektif ya yang kedua oleh sikap terhadap perilaku B tersebut ya sikapnya apakah kita suka atau tidak suka orang membuang sampah di sungai norma subjektif nah ini apakah ada seseorang di luar diri kita yang menganjurkan agar kita tidak membuang sampah dikali jadi kalau kita mengatakan bahwa saya sangat setuju tidak membuang sampah dikali berarti sikap terhadap perilaku kemudian tadi tokoh masyarakat menganjurkan agar saya tidak membuang sampah dikali nah ini akan mempengaruhi bahwa kedepan saya tidak akan membuang sampah dikali nah inilah yang kita sebut dengan model sikap beralasan nah ini gambarnya masih yang sama seperti tadi nah jadi teori model sikap beralasan ini dapat dijelaskan dengan model matematika sederhana seperti ini ya ya tolong perhatikan ya B-nya ini perilaku yang sesungguhnya ini di indikasikan dengan kecenderungan perilaku jadi kita memprediksi perilaku yang akan datang berdasarkan keinginan dia untuk melakukan suatu perbuatan nah makanya ini B-I kemudian tanda ini ya tak terhingga akan diprediksi oleh kecenderungan untuk melakukan suatu perbuatan nah B sikap terhadap perilaku tertentu tadi-tadi bagaimana sikap dia terhadap membuang sampah di kali nah subjektif normatif anjuran pemerintah itu bisa normatif saya ingin mengikuti anjuran pemerintah tidak membuang sampah di kali nah itu adalah B-I nah kedua hal itu akan mempengaruhi apa kecenderungan dia di perilaku ke depan jadi begini kalau saya mengatakan saya tidak setuju orang membuang sampah di kali kemudian ternyata tokoh masyarakat pemerintah juga mengajurkan saya jangan membuang sampah di kali nah ke depan ini saya terpengaruh oleh dua hal tersebut maka saya bertekad tidak akan membuang sampah di kali nah ini yang kita sebut dengan model sikap beralasan jadi keinginan kuat untuk melakukan tindakan itu dipengaruhi oleh sikap kita terhadap perilaku tersebut dan yang kedua yang kita sebut dengan normatif subjektif norm nah tadi sudah dijelaskan diperlihatkan oleh model statistik seperti ini nah ini adalah salah satu contoh jadi salah satu contoh bagaimana kita bertanya ke konsumen menanyakan tentang kepercayaan dan evaluasi nah ini adalah contoh misalnya jalan-jalan ke Jepang dan jalan-jalan ke Inggris nah ini yang ditanyakan ini bilip BI dengan evaluasi nah kalau Anda jalan-jalan ke Jepang atau ke England ini akan meningkatkan hubungan sosial saya nah ini kalau kita plus ya ini misalnya saya memberikan nilai plus dua kemudian tadi menurut Anda penting enggak ya meningkatkan ini hubungan sosial nah ya ini nilainya nah kemudian maka sikap itu adalah perkalian BI kali EI nah ternyata ini nilainya enam ya ke Jepang enam ke Inggris juga enam nah begitu sebaliknya nah jadi ini yang kita sebut dengan kepercayaan ya kalau kita pergi ke Jepang ini akan tadi hubungan sosial jadi meningkat saya bisa relax tapi mungkin juga bisa mahal saya dapat pengalaman dan lain-lain ya nah ini kita mengukur komponen kepercayaan atau sikap ya oke tadi sudah dijelaskan ini ya teori sikap komponennya nah ini model matematik dari sikap ya nah ini tadi sudah dijelaskan ya cara mengukur komponen AB sikap ya nah kita lihat ini yang komponen kedua yang kita ukur adalah subjective normnya ya jadi yang kita ukur adalah subjective norm nah kita lihat di sebelah kanan kita ya misalnya ini orang sudara apakah sudara kita menganjurkan kita pergi ke Jepang nah ya apakah misalnya teman kita nah ya nah ini yang kita mengukur subjective norm ya nah kemudian subjective norm sama ya ini kita kalikan ada dua ya ini ada motivation ya jadi misalnya sudara saya menganjurkan saya pergi ke Jepang nah kita jawab misalnya ya plus dua kemudian saya katakan saya ingin mengikuti anjuran nah berarti disini motivation to comply nah ini kita kalikan plus dua kali satu sama dengan plus dua nah ini yang kita sebut dengan komponen SN saya ulangi ini komponen SN itu perkalian antara ini kolom yang kedua ya dengan kolom yang ketiga nah ketemu kolom yang keempat ini yang kita sebut dengan BK kali MK ya BK kali MK nah kemudian angka ini yang didapatkan pada tabel ini kita jumlahkan dengan angka yang sebelumnya nah ini yang kita sebut dengan ini kita lihat di bawah ini angka di bawah statistik di bawah berarti sikap ditambahkan dengan subjektif norm ya nah kemudian ketemu ya nilai nah ini kita lihat ya nilai ke Jepang nilai ke Inggris berapa nilainya nah ternyata kita lihat ya ke Jepang itu 10 ke Inggris itu ke 10 ke Jepang 8,2 nah jadi konsumen lebih suka pergi ke Inggris dibandingkan dengan pergi ke Jepang nah itu nilai dari teori beralasan oke silahkan kalau ada yang mau bertanya tuliskan di chat ya oke untuk model sikap mencoba nanti teman-teman membaca rekaman yang sudah tersedia di Youtube ya membahas teori sikap mencoba nah kemudian nanti akan diberikan latihan untuk lebih memahami teori sikap multi-atribut PCB angka ideal dengan teori sikap beralasan ya jangan lupa menuliskan daftar hadir di chat lipcap ya jadi yang menuliskan daftar hadir di lipcap itu yang yang sesungguhnya hadir ya nah jangan lupa juga hadir di presensi di mobile apps ya di presensi di mobile apps oke demikianlah kuliah kita pada pagi ini ya kita lanjutkan pekan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa cek courses . fps . . . . . data sudah harus terkumpul ya data riset YouTube itu harus sudah terkumpul jangan lupa ya data harus sudah terkumpul oke demikianlah kuliah kita pagi ini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh